Hai Hai guys selamat datang di channel YouTube Ponte Aldin sehari ini aku mau berbagi resep Korean barbecue ini aku bagi dua ya yang pertama aku mau buat spicy chicken kemudian yang kedua aku bakal bikin beef bulgogi nya penasaran dan pengen tahu gimana cara buatnya ikutin terus ya videonya jangan lupa subscribe nah ini aku buat dulu yang untuk spicy chicken nya disini aku udah punya ayam yang udah aku fillet tipis kemudian disini ada bawang putih yang udah aku cincang atau aku parut nah kemudian disini aku juga udah punya bawang bombay ini dihalusin aja ya bukan dihalus ditumbuk tapi di parut kemudian disini aku udah punya bir yang udah aku parut juga kemudian disini aku juga udah punya jahe aku parut kemudian disini aku juga pakai minyak ikan atau kecap ikan nah yang seperti ini terserah mau merek yang lain juga nggak apa-apa nah disini aku pakai kecap asin nah kebetulan kecap asinnya aku punya merek ini kemudian disini aku juga pakai saus cabai untuk mereknya terserah ya bisa disesuaikan sama kalian kemudian disini aku pakai bubuk cabai dari merek yang itu kemudian aku disini pakai minyak wijen nah kemudian disini aku juga udah punya wijen utuh yang udah aku sampai nah untuk hasil yang lebih baik disini aku pakainya brown sugar jadi rasanya enak dan juga warnanya nanti lebih cantik karena aku pengen dia hasilnya agak gosong-gosong gitu kemudian untuk ayam aku pakainya merica bubuk atau lada bubuk kemudian disini dagingnya aku yang untuk krill ada dua macam pertama ini aku punya beef slice kemudian disini aku juga punya rib eye slice tapi kalau misalnya kalian di rumah nggak ada kalian bisa pakai daging khas dalam ya nah kemudian disini untuk pendampingnya aku udah punya jamur nah jamurnya ini untuk suki untuk korean grillnya atau barbekingnya disini aku udah punya leek bawang putih dan juga bawang bombay nah untuk daging disini aku pakainya lada hitam atau merica hitam karena nggak punya alatnya jadi aku tumbuk aja lada hitamnya kemudian jangan lupa garamnya nah ini pertama aku bakal buat dulu yang untuk spicy chicken atau ayam pedasnya ini aku pakai satu kilo ayam pokoknya semuanya itu udah aku tulis di resep jadi kalian tinggal ikutin aja dan ini takarannya menggunakan sendok ya jadi semuanya gampang bawang bombay bawang bombay bawang bombay bawang bombay aku pakai takarannya sendok teh ya jadi dia lebih wangi kemudian disini aku juga pakai bir ini buah birnya udah aku parut maaf banget kalau birnya udah berubah warna karena udah kelamaan di luar nah ini nggak masalah yang penting kalian pakai bir jenis birnya apa aja terserah mau yang putih mau yang hijau boleh kemudian disini aku bakal masukin jahenya nah kemudian disini aku masukin kecap ikan atau minyak ikannya ini kecap ikan atau minyak ikannya merek apa aja terserah nggak harus merek yang ini ya nah setelah ini aku masukin kecap asinnya ini kecap asinnya kalau misalnya kalian punya merek lain terserah tapi yang light ya jangan yang dark atau yang pekat banget jadi yang cair aja dan disini aku pakai saus sambal atau saus cabai ini juga terserah mereknya apa aja pokoknya disini aku bener-bener pakai merek-merek atau bahan yang bener-bener ekonomis yang mudah dicari di pasaran dan nggak pakai ribu nah untuk bubuk cabainya kalian bisa pakai bon cabai itu aku pakainya level 30 tapi kalau misalnya kalian terlalu pedas kalian bisa kurangin kemudian untuk komposisi bubuk cabainya bisa dikurangin ya nah kemudian disini aku pakai minyak wijen ini minyak wijennya terserah aja kalau misalnya kalian kurang suka sama wanginya minyak wijennya kalian bisa kurangin dari komposisi yang udah aku tulisin di resepnya nah selanjutnya disini aku masukin brown sugarnya nah disini untuk brown sugarnya terserah merek apa aja tapi kalau misalnya brown sugar nggak ada di tempat kalian kalian bisa ganti pakai palm swicker itu lebih murah dan hasilnya sama aja kayak brown sugar ini fungsinya untuk bikin caramelize di ayamnya nanti saat kita bakal dan memberikan rasa yang sedikit manis atau penstabil dari yang pedis-pedis ini oh iya untuk ayam putih atau daging putih disini aku pakainya mericap bubuk yang putih ya atau lada putih ini aku aduk sebentar kemudian ntar aku bakal tambahin garamnya karena disini aku komposisinya banyak jadi aku tambahin sedikit garam agar lebih berasa tapi kalau misalnya kalian mau di skip garamnya terserah ya nah jika sudah tercampur rata seperti ini ini bakal aku wrap dan akan aku simpen di chiller selama kurang lebih satu jam nah tunggu dulu foodies ini sebelum kita wrap kita tambahin dulu wijen yang udah kita sunrise sampai kecoklatan ke daging yang sudah kita marinasi nah ini karena sudah jadi jadi aku bakal simpen dulu di kulkas atau di chiller dan aku bakal lanjutnya buat dagingnya nah ini dia resep untuk dagingnya kita langsung aja buat yuk pertama-tama aku masukin dulu bawang putihnya yang udah aku parut dan aku masukin bawang bombanya yang udah diparut atau dicincang halus ya kalau misalnya kalian gak mau atau gak punya parutan kalian bisa cincang halus sehalus-halusnya sampai ntar pas kita ngegrill itu bener-bener gak terasa banget kalau di dalamnya itu ada bawang bombay tapi tetep dagingnya itu terbumbui secara merata nah ini aku tambahin parutan jahenya kemudian aku lanjutin masukin parutan buah pirnya nah seperti yang aku bilang tadi untuk buah pirnya terserah yang apa aja yang ada di daerah kalian dan mudah ditemui nah kemudian aku masukin kecap ikannya jadi ini bahan-bahannya hampir mirip sama yang ayam cuman disini kita gak pakai bubuk cabai dan tidak pakai saus sambalnya nah ini aku masukin lagi kecap asinnya ini semua takarannya sudah pas ya di resepnya jadi kalau misalnya kalian mau tambahin black peppernya itu gak apa-apa karena disini aku black peppernya cukup banyak dan kemudian aku disini pakai minyak wijennya lumayan banyak karena wanginya itu menurut aku enak tapi kalau misalnya kalian yang kurang suka sama baunya mijen kalian bisa kurangin minyak wijennya ya nah sama seperti ayamnya disini aku juga pakai brown sugar ini fungsinya selain memberi efek caramelize di dagingnya saat kita dibakar ini juga memberi rasa manis ya jadi dia wangi banget dan manis banget jadi ntar bau bakar-bakarannya itu berasal dari brown sugar ini nah ini aku pakai black peppernya lumayan banyak kalau misalnya kalian yang kurang suka pedas kalian bisa kurangin lagi ya untuk black peppernya sel Armnya di afry terakhir karena biasanya onti nyobain dulu kalau misalnya udah pas garamnya onti kurangin kalau misalnya udah pas di sini onti enggak perlu tambahin garamnya lagi karena kurang jadi onti tambahin sedikit garam nah jangan lupa untuk finishing touchnya atau sentuhan terakhirnya onti tambahin wijen yang udah disarai dan wangi nah ini bisa kita simpen ya di chiller ini karena ada sedikit daging jadi onti mau nambahin sedikit resep untuk barbecue nya disini onti pakai bawang putih yang udah dihalusin atau diparut kemudian onti tambahin sedikit bawang bombay nah ini dagingnya sedikit banget ya karena ini masih ada lebihan jadi onti buatin aja untuk barbecue kemudian disini onti bakal nambahin black pepper nah ini black peppernya lumayan banyak karena onti seneng banget sama black pepper kemudian ini onti tambahin saus tomatnya ini saus tomatnya merek apa aja ya kemudian onti tambahin saus barbecue instan yang mereknya yang itu yang tadi onti tunjukin ke kalian ini pakenya sekitar 3-4 sendok makan ya Nah agar terasa pedas sedikit lagi onti tambahin sedikit cabai bubuk dari boncabe kemudian kita tinggal aduk aja nah disini onti emang nggak tambahin dengan brown sugar karena di saus barbecue ini sudah ada rasa manisnya dan di saus tomatnya juga mengandung gula dan jangan lupa tambahin sedikit garam ya Nah ini bakal onti simpen di dalam kulkas atau di chiller jangan lupa di wrap juga ya Nah ini untuk yang spicy chickennya udah onti plating dan onti beri garnis dari daun bawangnya udah onti iris tipis kemudian direndam dengan air es gimana cantik banget kan dan ini super duper mudah dan ekonomis banget Nah untuk teman-teman yang pengen barbekiwan ala korea di rumah bisa banget cobain resep dari onti Nah ini untuk dagingnya juga udah jadi dan udah onti platingnya seperti ini gimana mudah banget kan Oh ya ini onti tunjukin juga gimana hasil akhirnya setelah kita panggang atau kita bakar di tempat seperti ini ini super duper mudah banget dan super duper ekonomis karena bahan-bahannya semuanya ada di pasar dan di rumah kita ini semuanya bener-bener homemade dan ekonomis lihat nih cantik cantik banget kan jadinya lihat aja tuh ntar ayamnya cantik sempurna banget matanya merata juga dan ini bener-bener gampang banget onti saranin kalian coba sekali-sekali buat di rumah karena ini selain makanannya sehat yang pastinya juga enak Oh ya jika kalian suka sama video onti jangan lupa di like comment dan share dan subscribe jika video ini bermanfaat please banget share ke temen-temen kalian dan jika ada pertanyaan jangan lupa tulis di kolom komentar terima kasih bye bye Oh ya untuk resep suki-sukinya ntar bakal onti upload segera mungkin dan jangan lupa ditonton juga ya ntar linknya bakal onti share juga di deskripsi